Kita akan membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 1-8 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua Firman Tuhan berkata Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di Padanggurun Dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalang dan madu hutan Ia memberitakan demikian Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Shalom Apa kabar Bapak Ibu Baik ada yang baik ada yang luar biasa ya Tapi semoga tidak tetap hilang sukacita yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua Kalau sudah Minggu Advent yang kedua berarti tidak lama lagi kita akan masuk dalam sukacita Natal Kristus Memperingati kelahiran Yesus Kristus Bolehkah saya bertanya di bagian awal kotbah ini Kira-kira apa yang Bapak Ibu saudara lakukan Dalam Minggu-minggu Advent ini Biasanya apa yang Bapak Ibu saudara lakukan Entah sebagai pribadi Atau ketika kita ada di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing Biasanya apa yang dilakukan Bapak Ibu Ya Suaranya agak kecil dari sini ya Gak apa-apa ya Bapak Ibu penatua ya Apa yang Bapak Ibu biasa lakukan? Mari silahkan Ada yang sudah bikin kue Natal? Ada yang sudah pasang pohon Natal? Ada ya Biasanya yang punya anak-anak kecil Pasti heboh kalau sudah bulan Desember belum pasang pohon Natal itu Terjadi huru-hara di rumah gitu ya Karena dimana-mana sudah ramai dengan pohon Natal Apalagi yang biasa Bapak Ibu saudara lakukan Ketika kita ada dalam Minggu-minggu Advent Yang biasanya dikenal dengan istilah masa penantian Akan kehadiran Yesus Kristus Boleh mungkin satu dua orang bantu saya untuk menjawab Bersih-bersih Iya Betul ya Bersih-bersih rumah Ada mungkin yang cat-cat dulu dindingnya yang sudah kotor-kotor Dibereskan segala sesuatunya Satu lagi boleh Bapak Ibu Apa yang dilakukan di rumah Di Minggu Advent Ya Saya yakin ada berjuta jawaban Tapi mungkin agak ragu-ragu untuk diungkapkan gitu ya Nanti kalau kita ketemu di luar Boleh disampaikan ke saya ya Bapak Ibu Saudara-saudara Apa yang dilakukan di Minggu Advent Iya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Minggu Advent ini bicara tentang masa penantian Tapi masa penantian Yang ujungnya kita tahu itu pasti akan dipenuhi dengan sukacita yang besar Dan ternyata bicara tentang masa penantian Dan pasti ada suatu hal yang kita lakukan Sambil menunggu Apa yang dinanti itu akan hadir dalam kehidupan setiap orang percaya Kalau tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara Apa yang kita lakukan di masa-masa penantian Atau ketika kita ada di Minggu-Minggu Advent Secara khusus di Minggu Advent yang kedua Maka lewat perenungan firman Tuhan pada saat ini Kita akan lihat bersama-sama Bahwa ternyata masa penantian ini juga sebetulnya sudah ada Ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan Bicara tentang Minggu Advent atau masa penantian Itu juga sudah dimulai sejak zaman perjanjian lama Perjanjian baru dan kemudian kita teruskan di masa kini Sekarang kita lihat satu-satu Bapak Ibu Saudara-saudara Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika ada dalam masa penantian Ini berarti kita bicara tentang perjanjian lama Kalau bicara tentang perjanjian lama ada salah satu sejarah dalam Alkitab Yang menyatakan bahwa bangsa Israel itu pernah berada di tanah pembuangan Dengan beragam dinamika kehidupan, dengan beragam kesulitan Dengan beragam pergumulan yang pernah dialami oleh bangsa Israel Ketika ada di tanah pembuangan Dan kalau kita ingat sejarah bangsa Israel ada di tanah pembuangan itu kurang lebih 70 tahun lamanya Ketika bangsa Israel ada di pembuangan Belum sampai di tahun yang ke-70 Mereka sudah menanti-nantikan kapan kami keluar dari tempat ini Hidup kami tidak nyaman Kami tidak merasa tentram Kami ingin bebas Kami ingin keluar dari sini Dan ketika mereka ada dalam masa penantian Dengan pertanyaan kapan kami akan keluar dari tanah pembuangan Datanglah nubuatan Nabi Yesaya Yang menyatakan bahwa pada tahun yang ke-70 Mereka akan dikeluarkan dari tanah pembuangan Dan ternyata bukan cuma bicara tentang raga Atau badan mereka yang keluar dari tanah pembuangan Tapi ada hal lain lagi Bapak Ibu Saudara Selain keluar dari tanah pembuangan Dosa mereka pun akan diampuni oleh Tuhan Karena bangsa Israel tahu betul Kenapa mereka bisa masuk ke tanah pembuangan Karena mereka hidup dalam dosa Di hadapan Allah Kemudian setelah itu Setelah mereka tahu bahwa Tuhan itu sedia Mengeluarkan mereka dari tanah pembuangan Kemudian juga Tuhan berkenan Untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka Mereka diingatkan kembali Bahwa ternyata kenapa Tuhan mau ampuni kesalahan mereka Karena Tuhan lihat Ketika bangsa Israel berada di tanah pembuangan Mereka menunjukkan cara hidup yang jauh lebih baik Dari hari lepas hari Jadi ketika bangsa Israel itu sadar Bahwa mereka masuk ke tanah pembuangan Karena dosa yang mereka lakukan Mereka mulai tata kehidupan mereka Bapak Ibu Saudara Di tanah pembuangan mereka tidak tetap tinggal di dalam dosa Tapi mereka belajar untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik Kalau biasa hidup dalam dosa Sekarang belajar untuk mulai dikurangi sedikit-sedikit Tidak terus tinggal di dalam dosa Dan ternyata itu jadi salah satu alasan Tuhan perhatikan perubahan sikap Dan hidup bangsa Israel Ketika mereka ada di tanah pembuangan Ketika Tuhan lihat hidup mereka jadi jauh lebih baik Maka Tuhan putuskan Kalian pada tahun yang ke-70 Akanku keluarkan dari tanah pembuangan Dan dosamu akan diampuni Tidak berhenti sampai disitu Bapak Ibu Saudara Ketika mereka tahu bahwa dosa mereka sudah diampuni Maka ada tanggung jawab yang harus dilakukan Dimana dikatakan bahwa mereka harus hidup berjuang Untuk hidup tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Allah Untuk 100% tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Allah itu tidak mungkin Karena bangsa Israel juga manusia Tapi yang harus mereka lakukan adalah mereka berjuang terus semasa hidup Yang Tuhan anugerahkan Supaya tidak terus-terusan cacat dan dosa mereka itu tambah hari tambah banyak Tapi kalau bisa sedikit pelan tapi pasti dikikis pelan-pelan Supaya tidak terus menerus nyaman tinggal dan diam di dalam dosa Jadi ini versi penantian yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam masa perjanjian lama Jadi kalau mau disimpulkan masa Advent atau masa penantian akan pembebasan yang akan menjadi anugerah Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel Itu diisi dengan satu hal Pertobatan Jadi bagaimana bangsa Israel berusaha untuk menata kembali hidupnya Bukan supaya hidup seturut dengan kemauannya Tapi supaya bangsa Israel bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan Dosa yang lama berjuang untuk ditinggalkan Kemudian mengarahkan pandangan kepada Kristus Untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan Ini yang pertama kita bicara penantian dalam pola hidup bangsa Israel Yang tertera dalam perjanjian lama Sekarang yang kedua Bapak Ibu Saudara kita lihat di perjanjian baru Apakah di perjanjian baru juga ada yang namanya pertobatan Apakah di perjanjian baru juga ada yang namanya masa penantian Maka jawabannya iya Bapak Ibu Saudara Secara khusus lewat Injil Markus pasalnya yang pertama Ayat 1-8 Tadi kita sudah baca dan renungkan bersama-sama Bagaimana ada salah satu tokoh yang disebutkan Dalam Injil Markus pasalnya yang pertama Ayat 1-8 yaitu Yohanes Pembaptis Dan Yohanes Pembaptis ini adalah utusan Allah Yang dipersiapkan untuk menyiapkan jalan akan kehadiran Allah Dalam kehidupan orang percaya Jadi kalau bangsa Israel pada saat itu menanti masa pembebasan di perjanjian lama Maka di perjanjian baru Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan jalan Untuk menanti kehadiran Sang Juru Selamat Kata kuncinya mereka sama-sama menantikan sesuatu yang akan hadir Entah dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu Ataupun dalam kehidupan orang percaya di masa perjanjian baru Yang menarik Bapak Ibu Saudara Ada beberapa cara yang Yohanes Pembaptis lakukan Untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat Dari bacaan firman Tuhan dikatakan Yohanes Pembaptis ini tampil di Padanggurun Jadi tempat pertama Yohanes Pembaptis tampil dan hadir itu di Padanggurun Bukan di kota, bukan di tempat mewah, bukan di tempat megah Sedangkan kalau dalam Alkitab bicara tentang Padanggurun itu lambang sengsara Lambang nestapa, lambang dosa Yang mungkin ada di benak kita bicara Padanggurun kering Tidak ada air, susah, panas dan lain sebagainya Tapi ini latar setting tempat yang dipilih oleh Yohanes Pembaptis Untuk kemudian dia hadir Atau dia muncul pertama kali Kemudian Yohanes Pembaptis ini hadir untuk memberitakan baptisan tobat Untuk pengampunan dosa Jadi ketika Yohanes Pembaptis hadir Yang dia sampaikan kepada banyak orang pada saat itu Berbaliklah kembali kepada Tuhan Bertobatlah Jangan terus tinggal di dalam dosa Kembalilah kepada Tuhan Jadi yang dia serukan adalah pertobatan Salah satu cara yang dipakai sebagai simbol pertobatan Adalah pemberian diri orang percaya untuk dibaptis di sungai Yordan pada saat itu Kemudian Yohanes Pembaptis juga yang sangat unik adalah Kita bisa lihat dia dari cara berpakaiannya Bapak Ibu Saudara Boleh nanti coba lihat di Google ya Yohanes Pembaptis itu bukan pakai jubah yang mewah Tidak berlapiskan permata dan emas seperti Raja Salomo mungkin Yang ada di perjanjian lama Tapi lewat bacaan firman Tuhan tadi Dari Injil Markus pasal 1 ayat 6 Itu dijelaskan secara rinci Yohanes Pembaptis memakai jubah bulu unta Dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalang dan madu hutan Jadi baik itu bulu unta Ikat pinggang kulit belalang dan madu itu simbol kesederhanaan Jadi dia tampil di padang gurun Dengan simbol kesederhanaan yang diangkat disitu Sederhana tapi dengan cinta yang besar Untuk mau melayani orang-orang yang memberi diri Bersedia bertobat dan hidup di jalannya Tuhan Yang menarik juga bicara tentang Yohanes Pembaptis adalah Pada saat itu tadi di ibadah pagi setengah tujuh saya katakan Yohanes Pembaptis itu tokoh yang viral pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara Ada banyak orang mau cari Yohanes Pembaptis Ada banyak orang mau berjumpa dengan Yohanes Pembaptis Dan ada banyak orang juga yang mau memberi diri mereka Untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Jadi kalau Yohanes minta A orang pasti kasih Yohanes minta makan apalah yang menjadi kesukaannya dia Selain belalang dan madu hutan orang pasti usahakan Tapi Yohanes tidak pernah salah fokus Bapak Ibu Saudara Meskipun dia dicari dan dikagumi oleh banyak orang Yang Yohanes ucapkan, yang Yohanes pikirkan Dia tetap fokus melayani Tuhan Jadi tidak pernah salah fokus ataupun gagal fokus Meskipun dia dicari-cari, meskipun dia disegani, meskipun dia dihormati bagi orang lain Tapi Yohanes Pembaptis selalu katakan Yang dia layani itu Tuhan Kalau dia dihormati, kalau dia dicari-cari, kalau dia disegani orang Maka itu karena Tuhan Jadi kita lihat dari dua versi masa penantian ini Bapak Ibu Saudara Baik yang ada di perjanjian lama Ataupun bicara tentang perjanjian baru Semuanya sampai pada satu kesimpulan Bagaimana masa penantian itu diisi Dengan pertobatan orang percaya Tema perenungan firman Tuhan kita di Minggu Advent yang kedua ini Bicara tentang nantikanlah dia dengan bertobat Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita merenungkan tiga hal sederhana Yang sekiranya boleh kita berlakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari Hal yang pertama, bicara tentang Minggu Advent ini berarti masa penantian Akan kedatangan Yesus Kristus ke dunia Maka Minggu Advent ini juga berarti masa penantian yang diisi dengan pertobatan Orang percaya Mari kita lihat apa sebetulnya arti daripada pertobatan Jadi kalau mau digambarkan pertobatan itu ibaratnya kita tahu Jalan kita itu seharusnya lurus ke depan Tidak belok ke kanan Tidak melenceng ke kiri Harusnya lurus ke depan Kita sudah tahu itu jalan yang harus kita tempuh Supaya kita sampai kepada Tuhan Tapi dalam keterbatasan dan kerapuhan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai manusia Kita tidak jalan lurus ke depan Kita ambil jalan melenceng ke kiri Kirinya saya sebelah sini Melenceng ke kiri Berarti sudah salah arah ya Bapak Ibu ya Jalurnya itu sudah salah Orang seharusnya lurus ke depan kok kita ambil jalan ke kiri Bertobat itu berarti ketika kita sudah salah ambil jalur ke kiri Berarti sedia kembali ke titik nol lagi Dimana seharusnya kita berpijak Kemudian memulai kembali perjalanan yang baru Menuju kepada Tuhan Jadi bisa saja orang pikir begini Bertobat itu berarti kalau seharusnya jalan di depan Ternyata sudah salah jalan Sudah loncat saja langsung Nah itu bukan bertobat Itu namanya tomat Hari ini tobat Besok kumat Kalau loncat Nah itu tomat Tapi pertobatan yang sesungguhnya adalah Ketika kita tahu kita sudah salah jalan Bersedia untuk kembali ke titik awal Kemudian memulai lagi perjalanan yang baru Bersama dengan Tuhan Itu namanya Pertobatan Dan dalam proses untuk kembali ke titik awal Kemudian melangkah di jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara Ini butuh proses Tidak bisa semudah membalikan telapak tangan Prosesnya berapa lama Maka jawabannya selama Bapak Ibu Saudara dan saya Kita hadir di dunia ini Kita diberikan kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan Maka itulah proses pertobatan yang terus kita jalani Karena kita sadar kita terbatas Kita lemah Kita berdosa Jadi yang namanya pertobatan itu Harus terpatri dalam hati dan pikiran kita masing-masing Jangan cepat puas Kalau kita rasa hari ini saya sudah jauh lebih baik daripada kemarin Karena kalau kita rasa hari ini kita jauh lebih baik daripada kemarin Maka disitu dosa mengincar kita Kesombongan itu ada di sekitar kita Jadi yang harus kita ingatkan terpatri dalam hati dan pikiran kita Di setiap hari anugerah Tuhan Maka itu kesempatan bagi kita untuk terus menerus memperbaiki diri Hidup seturut dengan kehendak Tuhan Pertobatan itu proses yang tidak ada akhirnya Tapi proses yang harus terus berjalan Selama kita diperkenankan oleh Tuhan hadir dalam kehidupan ini Yang kedua yang boleh kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara Di Minggu Advent kedua ini dalam masa penantian Sesungguhnya mengingatkan kita juga Bahwa dalam masa penantian ini Allah pasti menggenapi janjinya Sehingga yang harus kita lakukan tetap beri diri untuk percaya kepada Tuhan Ayo taruh hati dan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan Jangan taruh hati dan kepercayaan kepada manusia Kalau kita lakukan itu Bersiaplah untuk menuai yang namanya kekecewaan Atau kesiasiaan Tapi ketika secara sadar orang percaya Menaruh hati dan kepercayaannya secara utuh untuk Tuhan Maka masa penantian kita itu tidak akan berakhir sia-sia Tapi masa penantian kita itu akan berakhir dengan suka cita yang besar Karena kita percaya pada Tuhan yang luar biasa Yang terakhir Bapak Ibu Saudara Di Minggu Advent yang ketiga ini kita belajar juga dari Yohanes Pembaptis Supaya kita tidak salah fokus dalam hidup Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya Kita sukses Kita berhasil Apa yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan Maka mari mengingat Itu karena kebaikan Tuhan Bukan karena Bapak Ibu Saudara dan saya kita hebat Bukan karena kita mampu Bukan karena kita bisa Tapi setiap hal yang baik Itu pasti datangnya dari Tuhan Kalaupun kita harus gagal Kalaupun Bapak Ibu Saudara dan saya kita harus bergumul Rasa-rasanya pergumulan kok kayak antrinya itu cepat sekali Satu belum selesai Yang lain sudah siap di belakang untuk menerpa kehidupan orang percaya Kalaupun kita sedang bergumul Kalaupun kita harus menuai yang namanya kegagalan Yakin dan percaya kita punya Tuhan yang tidak akan pernah tinggalkan kita seorang diri Kita punya Tuhan yang kalau kita taruh hati dan kepercayaan kita secara utuh untuk Tuhan Maka dia Tuhan yang kita nantikan Itu pasti mendatangkan yang terbaik dalam kehidupan kita Sehingga di Minggu Advent yang kedua ini Mari beri diri bersama-sama Belajar bersama-sama Berproses bersama-sama Beri diri untuk masuk ke dalam pertobatan Bapak Ibu silahkan persiapkan segala yang terbaik untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus Tadi di awal saya tanya apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan Ada yang bersih-bersih rumah Mungkin ada yang dalam Minggu-Minggu ini sudah mempersiapkan Mau bikin kue Natal Mau jahit baju baru kah dan lain sebagainya Silahkan Tapi jangan pernah lupa Pertobatan juga jadi salah satu bentuk kita Mempersiapkan diri dan hati Untuk menyambut kehadiran Sang Juru Selamat Dan jangan pernah lupa minta hikmat Tuhan Karena kalau kita bicara pertobatan dan mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia Bapak Ibu Saudara dan saya jatuh-jatuhnya kita jadi orang Kristen yang tomat Hari ini tobat, besok umat Tapi ketika kita mengandalkan hikmat dan pertolongan Tuhan Niscaya pertobatan itu menjadi bagian yang mendatangkan sukacita Bagi setiap orang percaya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin